Agustus 2020 ini Acara ini menghadirkan sosok yang inspiratif luar biasa Khususnya untuk lingkungan Dan beliau adalah orang yang sangat bisa dijadikan panutan untuk generasi milenial Dan ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Gak masuk suara Terima kasih Halo Masuk suara saya Assalamualaikum Lubia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bambang Monggo Ano Pak Bisa dimulai untuk perkenalan Panjenengan Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Bambang Irianto Bangir Orang kampung Tapi Tapi jenengan Berangkatnya itu Luar biasa Jadi Dari tahun 2012 Begitu Februari Kalau gak salah Kanji Kamung Gugrin Itu diluncurkan Kemudian Tidak lama setelah itu Kemudian jenengan Presenta Apa Yang berangkat dari sebuah kampung yang kumuh Yang kata jenengan Kalau hujan pasti Pasti banjir Dan langganannya banjir Kemudian jenengan Punya konsep untuk menabung air Dan menghijaukan kampung tersebut Dan kemudian Tanpa disadari Apa yang jenengan lakukan itu Bahkan sebuah kota di Cina pun Gak memakai konsep jenengan Dan jenengan presentasi Sampai ke Cina itu Ceritanya gimana Pak? Ya Kalau jadi IRW Saya dipilih Tapi dananya tidak ada Kasnya gak ada Kemudian Kampungnya masih gersang Karena Lokasi kampung Di bawah jalan raya Kalau hujan di jalan raya Itu jadi sungai Otomatis masuk di Kampung saya Itu sudah bertahun-tahun Banjir Kemudian Ya warga yang kena kriminal Banyak loh Artinya angka kriminal Cukup Memperhatinkan Berarti ada Sesuatu yang Harus diselesaikan Itu Kemudian Rata-rata warga Kena rentenir Orang malang bilang Bang dedil Harian Kemudian Tingkat kesehatan Masyarakatnya Di tiap RT Pasti ada orang Struk Struk ya Gagal ginjal Itu Tiap RT ada Saya gak tahu Ternyata Kampung saya itu Pernah meraih Juara Lomba Memandikan Jenasa Jadi Kalaupun punya Kalaupun punya Apa ya Prestasi Prestasinya Ternyata Memandikan Jenasa Lagi Apa gak ada Lomba yang lebih Keren Lagi Nah sekarang Bagaimana Saya Baun kampung Semacam itu Ya Saya Terus terang Baun kampung Pakai lagu Indonesia Raya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Jiwanya Dulu Memandang kampung Jangan didahului Dengan Tanah menanam Tapi Mindset Warganya Ini yang harus Diubah Maka Saya seling Pertemuan Pertemuan Warga BKK Posyandu Pengajian Rapat RT RW Terus Saya ajak Untuk Penghijuan Tahun kedua Barulah Ada Penghijuan Warga Minta uang Waktu Untuk Penghijuan Uang dari Buat kampungnya sendiri Maka saya Menanam Tanpa Uang Dari Barang-barang Bekas Apa saja Yang penting Tanaman Yang penting Menghasilkan Oksigen Sepintas Penghijuan Teratasi Langkah kedua Banjir Nah Saya Punya Ide Waktu itu Membuat Biopuri Tapi tentang Banjir Saya tidak tahu Ilmunya bagaimana Alhamdulillah Profesor Bisri Rektor UB Waktu itu Berkenan hadir Ke Balai RW Memberikan Bimbingan Kemudian Fakultas Teknik Lebih Jauh Lagi Masuk Di kampung Saya Ada Doktor Erik Diajarilah Saya Berbagai Biopuri Kemudian Sumur Resapan Dan Lain-lain Nah Saya pikir Ini gerakan Yang Bagus Saya Namakan Gemar Gerakan Menabung Air Menabung Air Ya Wah Akhirnya Di semua Lorong Saya Saya Pasang Biopuri Bahkan Biopuri Dari UB Itu kan Dari Paralon Paralon Kapasitasnya Kecil Saya Cari Kaleng Bekas Yang 5 Kilo Cat 5 Kilo Bekas Bekas Saya Sambung Sambung Saya Masukkan Dalam Tanah Saya Namakan Biopuri Jumbo Nah Masih Banjir Saya Cari Kaleng Cat Yang 25 Kilo Satu Pil Itu Mampu Menyerap 200 Sampai 300 Liter Air Kemudian Dari Prof. Sri Memberikan Suatu Konsep Sumur Inyeksi Sumur Sapan Diameter Satu Meter Kedalaman Lima Meter Itu Mampu Menyerap Lima Sampai Sepuluh Ribu Liter Air Nah Proses Membangun Ini Saya Publikasikan Saya Koordinasikan Dengan Berbagai Kalangan Akhirnya Di kampung Setiap Lorong Kampung Ada Biopuri Jumbo Sepert Jumbo Atau Juga Yang Standar Dari Paralon Kemudian Sumur Sapan Gerakan Menabung Air Tiga Tahun Berjalan Sumur Sumur Warga Naik Lima Meter Siang Hari Air Bawa Tanah Menguap Kelembapan Di Lorong Kampung Sehat Untuk Manusia Siang Hari Suhu Udara Turun Global Warming Inilah Water Banking Inovasi Ini Kemudian 14 Oktober Terpilih Sebagai Salah Satu Inovasi Tingkat Dunia Dalam Ajang Guangzhou International Award For Open Innovation 2016 2016 Akhirnya Saya Diundang Ke Guangzhou Untuk Persentase Setahun Kemudian Pemerintah Cina Datang Kengelitung Melihat Dari Dekat Kayak Apa Itu Gerakan Menabung Air Dan Sekarang Di Daratan Cina Water Banking Diterapkan Nah Di Indonesia Walau Walan Bisawab Makanya Tapi Saya Senang Sekarang Di Malang Kota Malang Sudah Membangun Tiap RW Semur Resapan Ada Biopuri Menjadi Masif Mudah-mudahan Di Malang Jadi Kota Water Banking Water Banking Itu yang Mengantarkan Saya Level RW Bisa Ke Forum Menterasional Tahun 2016 2017 Karena Saya Membangun Kampung Itu Dengan Modal Gotong Royong Gotong Royong Sebagai Inti Dari Pancasila 2017 Saya Dipilih Menjadi Icon Prestasi Indonesia 2017 Keren Keren Masya Allah 2018 5 tahun Saya Jadi Ketua RW Saya Tidak Tahu Kemudian Ternyata Apa Yang Saya Kerjakan 5 tahun Selalu Diamati Dimonitor Dinilai Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Agarnya Saya 2012 Mendapat Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan Dari Presiden Republik Indonesia Sekaligus Kampung Saya Menjadi Mendapat Penghargaan Dari Menteri Lingkungan Hidup Kampung Proklaim Utama Bertropi Jadi Ketua RW Sudah Dapat Dari Presiden Kampungnya Dari Menteri Ini Puncak Tertinggi Penghargaan Sebuah Kampung Tidak Ada Lagi Belum Tentu Kampung Manapun Bisa Satu Kampung Bisa Seperti itu Bahkan Satu Kota Pun Juga Belum Tentu Dan Jenengan Sudah Sudah Membuktikan Itu Bahkan Pas Jenengan Ara-araan Ara-araan Tropi Ya kan Saya ikut Oh iya Terus Malamnya Kita Makan-makan Yang ditidari Terus Ini Pak Bambang Jadi Yang Memang Memang Ketika Saya lihat Orang-orang Hebat Katos Jenengan Itu Memang Niat Awalnya Memang Hanya Sederhana Pengen Pokoknya Kampung Kora Banjir Terus Kampung Kek Apakah Jadi Pusat Kriminalitas Di awal Kan Memang Idenya Sederhana Tapi Konsistensinya Itu Yang Membawa Jenengan Diakui Secara Internasional Bahkan Secara Masif Jenengan Akhirnya Diakui Secara Nasional Bahkan Sekarang Jadi Guru Guru Gurunya Kampung Tematis Ya Di seluruh Indonesia Hampir Di seluruh Indonesia Satu hal Yang Yang Membuat Saya Itu Kemudian Apa Namanya Kaget Itu Pada saat Yang Saya ada Kabar Jenengan Dituduh Apa Jual Kampung Jenengan Oh Oh Iya Padahal Kan Jenengan Itu Sudah Seperti Itu Apa Namanya Ya Jadi Perjuangannya Sudah Semaksimal Itu Secara Publik Sudah Diakui Sudah Mikian Tingginya Tapi Dilalang Ngeletek Sama Orang Kampungnya Oknum Kampungnya Malah Dan Beberapa Orang Yang Malah Dituduh Jual Kampungnya Untuk Kepentingan Pribadi Telat Kalau Mau Nuduh Seperti Itu Padahal Secara Publik Sudah Diakui Dan Pada Saat Jenengan Ngalami Itu Jenengan Peribun Pertama Sudah Saya Prediksikan Memang Kondisi Kampung Saya Dengan Background Semacam Itu Diperlukan Pemimpin Yang Strong Leader Kalau Tidak Banyak Loh Yang Mantan Narapidana Di Jadi Harus Kerenceng Memang Bagi Warga Yang Ikut Bergerak Gabung Sama-sama Tahu Persis Keseharian Bagaimana Kegiatan Kampung Tapi Bagi Mereka Yang Tidak Pernah Terlibat Dan Tidak Mau Bertanya Kemudian Menyebarkan Isu Nah Ini Kan Repot Tidak Mau Tanya Dijelaskan Gak Mau Merasa Paling Benar Coba Kalau Mau Jual Kampung Itu Jualnya Dimana Per kilo Atau Per meter Harganya Berapa Ya Kemudian Hadiah 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 Dalam Aturan Pemerintah Tidak Boleh Dalam Bentuk Uang Pertama Surat Penghargaan Ya Pihak Gampar 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 Kedua Dalam Bentuk Barang Tropi Atau Apa Yang Kalau Ada Uang Itu Hanya Stimulan Saja Uang Saku Bisa Diganti Dengan Program Program Pelatihan Atau Pembinaan Jadi Hampir Tidak Ada Uang Yang Berarti Apalagi Untuk Meraih Penghargaan Kalpataru Misalnya Lima Tahun Ya Dapat Uang Makan 600 Ribu Uang Saku 10 Juta Ambilnya Di Bitung Manado Tiket Pesawatnya Aja Berapa Itu Saya Dituduh Dapat Dua Orang Gak Cukup Loh Pak Kalau Jangan Sama Iju Itu Gak Cukup Saya Pernah Saya Ngalami Soalnya Saya Dituduh Dapat Satu Miliat Oleh Warga Saya Ya Biasalah Padahal Laporan Pertanggungjawaban Saya Itu Dibuat Oleh Seorang Akuntan Laporan RW Itu Dibuat Oleh Akuntan Pemilihan RW Dipimpin Sekda Karena Begitu Penting Yang Dihitung Kukrin Bukan Hanya Aset Kota Malang Aset Indonesia Ya Tapi Itulah Memang Dimana Mana Warga Yang Maunya Benar Sendiri Orang Lain Salah Tapi Dia Apa Yang Dia Berikan Pada Kampung Belum Tentu Ya Belum Tentu Ini Dalam Ilmu Jiwa Namanya Demagok Demagok Suatu Gerakan Membuat Fitnah Menjadi Seolah-olah Kebenaran Umum Untuk Menjatuhkan Pemimpin Yang Ada Setelah Pemimpin Ganti Mereka Memimpin Ganti Sekarang Warganya Menuntut Apakah Dia Bisa Memenuhi Kehendak Warga Keseluruhan Kalau Tidak Maka Akan Terjadi Konflik Internal Pengurus Antar Pengurus Ujianya Satu Apa Prestasi Yang Bisa Diraih Setelah Konsep Gerintung Guggen Jadi Suatu Sistem Sudah Lembaga Koperasi Kegiatan Dalam Koperasi Antara Lain Semacam Pelatihan Ini Saya Jadi RW Meninggalkan Kas RW Itu 43 juta Dulunya Nol Koperasi Ngelintung Guggen Saya Tentu Konsepnya Sekarang Hampir Satu Miliard Satu Miliard Sebuah RW Koperasinya Hampir Satu Miliard Tujuannya Apa Supaya Warga Tidak Rentenir Bang Titil Loh Kayak Begini Terus Dituduh Jual Kampung Hanya Orang Gila Yang Mau Mengakui Ya Bagaimana Saya Proses Akan Mengadili Silahkan Saja Sekarang Saya Bangun Lagi Suatu Pusat Pelatihan Jenengan Apa Namanya Jadi RW Lagi Dengar Dengar Gimana Ceritanya Oh Tidak Tidak Memang pada Perudu ketiga Perudu ketiga Karena apa Banyak kampung Kampung di seluruh Indonesia Membutuhkan Kehadiran saya Kalau saya Kalau saya jadi RW Lagi Berarti gagal Saya Harus Ganti Tapi konsep Ini Konsep Ini Mestinya Diteruskan oleh Penurut saya Tidak perlu Modal lagi Infrastruktur Lingkungan Sudah Bagus Pengunjung Sudah Sudah Pasti Segmennya Prestasi Coba Mendagri Jajah Meresmikan Lintung Kukrin Sebagai Kampung Konservasi Air Pertama Di dunia Kampung Konservasi Air Itu Dibongkar Konsepnya Bukan Konservasi Air Lagi Silahkan Publik Akan Melihat Nanti Perjalanan Sejarah Akan Menghukum Siapa Yang Salah Siapa Yang Benar Tapi Yang Begini Tidak Hanya Dilintung Saya Selalu Ada Saja Kalau Kampung Sudah Maju Mulai Pro Kontra Makanya Aspek Kelembagaan Harus Dibuat RT RW Boleh Ganti Sistem Sistemnya Jangan Diganti Itu Mas Memang Ketika Kalau Saya Pelajari Dari Situ Ketika Jangan Sendirian Belajar Terus Kemudian Terus Tim Awal Yang Mendukung Jenengan Pasti Yang Tahu Itu Terus Kemudian Yang Bekerja Beneran Yang Bekerja Cuman Support Aja Atau Yang Total 100% Itu Kemudian Memang Beda Dan Ketika Itu Jadi Sistem Itu Berjalan Bahkan Sudah Diakui Secara Umum Sekalipun Bukan Berarti Lantas Tidak Dirubah Karena Kenapa Mereka Berusaha Merubah Karena Memang Mereka Tidak Ikut Membuat Jadi Itu Yang 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 Bisa Saya Pelajari Dari Yang Terjadi Kenjenengan Dan Itu Rata Di Belan Dunia Manapun Pasti Kejadian Yang Paling Yang Paling Enggak Kerja Yang Paling Ngotot Untuk Terjadinya Perubahan Yang Gak Tahu Perubahannya Itu Tambah Baik Atau Tidak Terus Kalau Boleh Tahu Jenengan Sama Kerepek 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 Tempe Ardani Itu Hubungannya Apa Ya Kerepek Tempe Ardani Ardani Nama Ayah Saya Oh Berarti Jenengan Itu Berarti Generasi Keduanya Kerepek Tempe Ardani Ingat Ya Betul Makanya Boten Asing Pak Soalnya Singen Niku Zaman Saya Kecil Zaman Saya Kecil Kalau Rumah Saya Kan Dular Jasa Hari Itu Kalau Beli Kerepek Itu Merk Ardani Terus Lama Kerepek Itu Kok Menghilang Dimana Terus Saya Temukan Malah Dijengan Saya Mau Nanya Aku Tapi Sungkan Art Merk Kerepek Mulai Kucili Tapi Saya Nggak Berani Nanya Makanya Saya Nanya Disini Iya Itu Usaha Usaha Ibu Saya Itu Mulai Usaha Tahun 57 Kerepek Tim Pertama Kerepek Tim Pertama Malang Atau Indonesia Tahun Itulah Saya Lahir Kemudian Setelah Lulus SMA Saya Sudah Mengelola Kerepek Tim Itu Sampai Kuliah Sampai Hari ini Hari ini Sudah Turun Ke Anak Saya Generasi Ketiga Alhamdulillah Tetap Jalan Berarti Kan Jenengan Basicnya Kalau Saya Tarik Lagi Memang Dari Orang Tua Adalah Seorang Yang Memiliki Jiwa Wira Usaha Seorang Yang Memiliki Kemandirian Seseorang Yang Memang Sudah Diturunkan Dari Seseorang Yang Memang Biasa Berjuang Makanya Ketika Jenengan Itu Pak RW Seorang Pak RW Pun Takdirnya Pak RW Pun Belum Tentu Pak Wali Kota Pun Ngalahkan Jenengan Karena Karena Memang Ternyata Jenengan Itu Memang Bukan Kaleng-kaleng Memang Bisa Jenengan Memang Dari Bapak Jenengan Memang Sudah Pengusaha Kan Gitu Jadi Makanya Saya Ini Nanya Dan Ternyata Gak Salah Sangka Saya Bahwa Jenengan Memang Keturunan Orang Hebat Pejuang Pejuang Ekonomi Terus Kalau Boleh Tanya Lagi Saya Harapan Jenengan Setelah Green Ini Kan Sekarang Jadi Pusat Pelatihan Untuk Seluruh Indonesia Sering Ditatangi Dari Tamu Dari Seluruh Indonesia Tentang Observasi Air Tentang Penyelamatan Lingkungan Terus Kemudian Urban Farming Kan Jenengan Arahnya Kesana Kepingin Gak Si Punya Lembaga Pendidikan Yang Berbasis Pada Alam Yang Memperkenalkan Pada Anak Kita Tentang Tentang Kearifan Lokal Alah Gelitung Go Green Ini Jenengan Pengen Gak Pak Pak Bambang Ya Kalau Spesialisasi Saya Kan Urban Ya Urban Farming Kampung Kampung Di kota Bukan Rural Pedesaan Maka Sekolah Mempun Kampung Sekolahnya Di kampung Kampung Itu Maka Konsep Gelitung Go Green Itu Saya Replikasikan Di kampung Kampung Di tanah air Jadi Kalau Kampung Yang Binaan 3G Itu Tisnya Auranya Kelihatan Begitu Masuk Kampung Kiri-kirinya Masih ada Antara Lain Biopuri Harus Mutra 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 Vertikal Farming Vertikal Garden Nah Itu Ada Agro Inovasinya Lalu Prinsip Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Adalah Kotong Royong Saya Tidak Mau Membangun Kampung Didahului Dengan Membuat Proposal Minta Bantuan Tidak Boleh Meliling Apa Yang ada Dulu Jadi Ketua RW Belum Proposal Minta Bantuan Kesana Kemari Jangan Berangkat Dari Apa Yang ada Dulu Saya Punya Persibiga Mulailah Dari Diri Sendiri Yang Pertama Mulailah Dari Yang Paling Gampang Dan Kerjakan Itu Persib Kampung Saya Pakai Fasa Jawa Atik Arap Bondo Cepet Akal Kudu Upet The Power Of Kepepet The Power Of Kepepet Orang Kalau Kepepet Akalnya Panjang Inovasinya Arnaganya Banyak Ide Ini Akan Muncul Dan Sudah Saya Buktikan Di Kampung Kampung Tanah Air Akhirnya Berhasil Orang Melihat Ke Kampung Itu Bukan Sekedar Melihat Hijaunya Kampung Bukan Itu Tapi Proses Sosial Sosio Engineering Bagaimana Perlaku Masyarakat Perubahannya Bagaimana Nah Ini Yang Menarik Oleh karena itu Begitu Saya Pindah Dari RW23 Karena Banyak Orang Datang Terus Ketempat Saya Yang Baru Akhirnya Saya Bangun Rumah Prestasi Gerintung Kukrin Pusat Pelatihan Membangun Kampung Berbasis Gotong Royong Alhamdulillah Dan Saya Pernah Pernah Di Ajak Njenengan Merima Tamu Dari Mojokerto Njelers Iya Berman Ya Kayak Begitu Yang Datang Dari Sekolah Sekolah Dari Pemerintahan Perkiruan Tinggi 28 Juli Kemarin Dirismikan Oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Haruno Sebagai pusat Pelatihan Membangun Kampung Berbasis Gotong Royong Tanggal 1 September Rencana Wakil Menteri Agraria BPN BPN Juga akan Melihat Jadi Orang melihat Kampung Bukan melihat Kampungnya Saja Bukan Tapi Ilmunya Bagaimana Bawon kampung Ilmunya Kemana pun Saya pergi Orang nyari Saya Strategi Bawon kampung Sekarang Lihat aja Yang di kampung Saya dulu Ada gak Pengunjung Sangat Tidak ada Kecewa Seringkali Habis dari sana Ketempat saya Mengeluh Kok gak sesuai Dengan di Youtube Dan sebagainya Baru setelah Saya jelaskan Paham Akhirnya Belajar Akhirnya Saya diundang Ke kotanya Begitu seterusnya Jadi Beritung Kukrin Di RW23 Itu masa lalu Sekarang Banyak Kampung-kampung Replikasi Di berbagai Kota Itu Kunjung Dari daerah Sumatera Misalnya Saya tunjukkan Kota ini Kampung ini Kota ini Kampung ini Itu mas Ya Saya sampai gak bisa Ngomong pak Itu kan karya Jendengan Pertama Dan itu Mestinya Dilestarikan Sama pengganti Jendengan Tapi ya Itu tadi lah Memang Kalau dasarnya Emang gak Gak suka Itu ya Ya gak usah Dipaksa Jendengan Jalan aja Ong se-Indonesia Butuh jendengan Diakui atau tidak Mau disupport Sama Sama Pemimpin kita Di Malang Atau tidak Itu gak urusan Penting jalan Dan jendengan Sudah membuktikan itu Bahkan saya bilang Jendengan memang Tidak sepopuler Politisi Jendengan Tidak sepopuler Para Para pejabat Tapi percayalah Jendengan itu Di hati saya itu Melebihi itu Karena Jendengan itu Ngasih inspirasi Banyak buat saya Jadi Takdiri masih Jadi pemulung Tapi nasibnya Orang Orang kalah Ambe Ambe Bos Kan gitu Jendengan kan gitu Meskipun RW Tapi wali kota pun Saya rasa Saya lebih hormat Jendengan Daripada wali kota Kalau saya sih gitu Karena memang Lebih enak itu Menghormati orang Itu karena karyanya Dan bukan karena Sekedar jabatan Karena jabatan sementara Tapi Karya yang Dijalankan ikhlas Itu selamanya Bahkan Warisan Kita nanti Kalaupun sudah Diada Terus Jendengan ke depan Pengen punya Progres apa Berkaitan dengan Urban Urban Apa Village Dengan Dengan Konsep Itu gimana Pertama Tentunya Konsep ini harus Dikelola oleh Suatu kelembagaan Yang Profesional Ya Bisa Merikut Tenaga Dari luar Sesuai dengan Pembidangan Kemudian Menjadi pusat Pelatihan Yang Credible Accountable Dan Tetap Dengan Prinsip-prinsip Kaedah-kaedah Akademis Ya Itu yang Saya kembangkan Tidak boleh Hanya tergantung Pada seorang Bambang Irianto Saya akan mengkader Bambang Irianto Bambang Irianto Yang lain Sekarang pun Kalau saya lagi Di luar kota Tapi di Gelintung Kugur Yang ada tamu Sudah ada Kader saya Yang bisa Menjelaskan Dan sebagainya Regenerasi Kaderisasi Itu harus Kemudian Kolaborasi Kerjasama Seperti apa yang Dilakukan Mas Taufik Ini juga Inspiring Ini sebagai Inspiring Bisa memberikan Inspirasi Orang-orang Kampung Nanti Kita kolaborasi Secara Fungsional Kolaborasi Secara Fungsional Bukan Organisasional Apa yang Dilakukan Mas Taufik Itu Otonom Sepenuhnya Mas Taufik Saya Gelintung Kugur Nah Ini ada Masyarakat Butuh ini Oh ini Kalau ini Saya gak bisa Ngajari Yang bisa Ngajari Mas Taufik Mas Taufik Silahkan Dan Jenengan Sudah membuktikan Itu Jenengan Sudah membuktikan Saya Karena ada Sekolah Betul begini Ini Mas Taufik Saya undang Ini tolong Ajaran Tapi ya Karena ini Masih Telefonnya Awal Apa yang Kita lakukan Ini Apa yang Kita lakukan Kerjasama Fungsional Ini Untuk Berikan contoh Yang lain Gini loh Cara kerja Bangun negeri Itu harus Berkantian Kolaborasi Kolaborasi Nanti akan saya ajak Ke kota Tangerang Mudah-mudahan Siap Ada waktu ya Siap Karena disana Jumlah sampah Banyak Kalau diberi inovasi Dari Karya Mas Taufik Akan muncul Taufik-taufik baru Di Tangerang Amin Siap Pak Jenengan Sebelum Ini Di airi Saya pengen Dapat Wajangan Dari Jenengan Buat saya Pribadi Terus Buat Teman-teman Yang sekarang Lagi live Ngikutin live Ini Jenengan Kasih Wajangan Saya kan anak Jenengan Jadi Butuh kasih Masukan Harus gimana Karena kan Saya pernah Ngerasakan Ngerasakan Yang dari nol Dari gak ada apa-apa Gak bisa apa-apa Gimana supaya Gak putus asa Jenengan Ini bahkan Sudah jadi besar Dia jurno Tapi tetap Jalan itu Jadi kita butuh Masukan dari Jenengan Pertama Yang bisa Merubah Nasib Kita Yang bisa Merubah Wajah kampung Adalah Warga kampung Itu sendiri Yang bisa Merubah Nasib kita Adalah Kita sendiri Bukan Orang lain Allah Tidak akan Merubah Nasib Sebuah Kaum Kalau Kaum Itu sendiri Tidak Mau Berubah Ya Seorang Taufik Hari ini Begini Itu ya Sebagian besar Karena Taufik Mau bergerak Berusaha Saya Hanya Seorang RW Dari Kampung Yang Awalnya Begitu Ya Karena Upaya Warga Sendiri Ya Itu yang Pertama Yang Kedua Tidak Ada Manusia Sempurna Maka Kerjasama Saling Membantu Satu Sama Lain Ini Modal Kepersamaan Lalu Harus Ada Inovasi Inovasi Terus Apalagi Era Industri 40 Era digital Semua Harus Ada Arah Kesana Dan Membangun Kampung Membangun Diri Bukan Sekedar Mencari Penghargaan Diri Bukan Untuk Meraih Juara Saja Tapi Membangun Kampung Adalah Untuk Kesejahteraan Warga Membangun Kita Pribadi Untuk Kesejahteraan Pribadi Kita Lalu Bagaimana Supaya Berkelanjutan Maka Semuanya Akhiri Dengan Niat Ibadah Nanti Juri Terakhir Juri Lomba Terakhir Tuhan Yang Maha Esa Kita Ini Ibadah Atau Tidak Saya Hanya Begitu Bangun Kampung Rp23 Jangan Ibadah Silahkan Masyarakat Akan Menilai Tuhan Akan Menilai Fitnah Banyak Tuduhan Banyak Biasa Biasa Tunggu Tanggal Meja Allah Akan Berikan Adab Bagi Orang Orang Yang Memberi Fitnah Jadi Melampaui Patas Iya Saya kira Gitu Mas Topik Marilah Kita Bangun Berdiri Semuanya Dengan Ngomong Maka Marilah Kita Bangun Negeri Ini Dari Kita Antar Kita Dari Lorong Lorong Kampung Yang Membangun Negeri Itu Kita Sendiri Mari Kita Bangsa Kita Sudah Banyak Kehabisan Enersi Untuk Saling Canci Mencanci Gontok Gontokan Ya Maka Sudah Yang Begitu Kita Bersama Mari Kita Bersatu Mari Kita Bangun Negeri Ini Dari Lorong Lorong Kampung Pas Topik Saya Orang Kampung Tapi Maaf Saya Tidak Kampungan Cocok Setuju Salam 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Diari Dengan Keren Sekali Bahwa Negara Ini Sudah Terlalu Banyak Gondok Gondokan Energinya Habis Untuk Saling Bertentangan Dan Ini Saatnya Kita Buktikan Pada Dunia Kita Masih Ada Atau Kita Akan Musnah Terima Kasih Pak Bambang Iriantos Atas Inspirasinya Kita Ketemu Lagi Di Kesempatan Akan Mendatang Salam Warahmat Dari Saya Untuk Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh